Hai seorang sahabat seharusnya mendukung apa yang terbaik buatku namun sikap baiknya malah membuatku menjadi marah dan tidak percaya dengannya Bagaimana tidak siska telah merusak hubunganku dengan Cakra setelah lima tahun aku pacaran dengan Cakra akhirnya Siska merebutnya aku tak menyangka dia begitu tega padahal aku dengan Siska sudah berteman sejak kecil aku juga sangat tak percaya dengannya saat aku terpuruk Siska selalu ada buatku bahkan saat aku ada masalah dengan Cakra mungkin memang salahku karena selalu cerita setiap masalah dengan Siska saking percayanya aku juga mengenalkan Cakra kepada Siska Hai awalnya aku tidak berpikir buruk terhadap Siska hingga pada akhirnya kejadian itu menimpaku malam itu aku Cakra dan Siska keluar untuk makan malam di meja kami obrolan begitu hangat aku dan Cakra bercerita tentang rencana pernikahan sedangkan Siska turut berbagi kisah tentang pernikahannya yang sempat gagal Siska memang pernah gagal dalam membangun rumah tangga itulah sebabnya dia selalu memberikan saran kepadaku dan Cakra untuk mempersiapkan diri menjalin hubungan yang lebih serius kalian tahu kan pelakor ada dimana-mana tak memandang orang dekat atau orang jauh kata Siska memberikan nasihat mendengar perkataan Siska kami pun mengangguk setuju seminggu setelah pertemuan itu sikap Cakra agak berubah kepada aku kami sering bertengkar mempermasalahkan hal sepele tak hanya itu aku pun sering cemburu buta kepada Cakra aku curiga dengan gelagatnya yang kerap membahas Siska dan memujinya saat kami sedang bertengkar selain itu saat aku bertemu Siska dia kerap menanyakan kabar Cakra awalnya aku merasa itu hal yang biasa hingga pada akhirnya aku mempergoki Siska berdua di apartemen Cakra malam-malam saat itu aku sengaja datang ke apartemen Cakra untuk memberikan kejutan pada hari ulang tahunnya namun yang aku dapati malah hal yang tak terbuka aku melihat Cakra sedang memeluk Siska di kamar tak jelas apa yang mereka lakukan sebelumnya tetapi melihat mereka aku langsung kaget dan melepaskan kue ulang tahun yang aku bawa Cakra dan Siska juga terkejut melihat kedatanganku yang tak mereka duga aku sedih dengan apa yang mereka lakukan ternyata benar apa yang dikatakan Siska kalau pelakor bisa berasal dari orang yang terdekat yakni sahabatku sendiri Hai sekian Hai